Halo ko friends, jika kita punya soal seperti ini maka untuk menentukan hasil dari f aksen 4 maka disini kita tentukan dulu yaitu turunan dari fx yang ini kemudian kita mengganti nilai x pada turunan dari fx itu dengan 4 nah sebelumnya disini kita harus menggunakan konsep untuk menentukan turunan dari fx yaitu misalnya kita punya y sama dengan ax pangkat n maka turunannya adalah a dikali dengan n kemudian x pangkat n kurangi dengan 1 kemudian misalnya kita punya y sama dengan c, dia adalah konstanta jika kita turunkan turunan dari c ini, turunan dari konstanta itu adalah 0 jadi diturunkan dia terhadap x, turunannya adalah 0 nah kemudian disini nanti kita tentukan nih turunan dari fx nya berarti ini sama dengan sesuai konsep yang ini berarti sini 3 kali dengan 2 kemudian x pangkat 2 dikurangi dengan 1 selanjutnya kurang 4, disini kan pangkatnya 1 berarti 4 kali 1, kemudian x pangkat 1 kurang 1 turunan dari konstanta tadi adalah 0 kita peroleh disini sama dengan 3 kali 26, x pangkat 2 kurang 1 adalah x pangkat 1 nah biasa pangkat 1 nya tidak perlu dituliskan kemudian disini dikurangi dengan 1 kurang 1 adalah 0, x pangkat 0, 1 berarti negatif 4 kali 1 itu adalah negatif 4 jadi kita peroleh turunannya itu adalah 6x kurang 4 berarti disini untuk f aksen 4 nya ini sama dengan 6 kali 4 kurangi dengan 4 ini sama dengan 24 kurang 4 nah disini itu sama dengan 24 kurang 4 itu adalah 20 nah disini untuk f aksen 4 nya nah seperti itu, itu adalah 20 kita lihat jawabannya yang C sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati